Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fasilitator sekaligus Narasumber, Bapak Dr. Andus Awaluddin MSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan Zoom ini. Khusus peserta eksklusif angkatan ketiga PPG PAI Beach 2 tahun 2022. Dan juga ada peserta tambahan dari angkatan 1 dan angkatan 2. Baik Bapak dan Ibu, materi kita pada malam hari ini sangat menarik sekali. Kita akan melanjutkan materi kita tapi tidak terlalu berat lagi. Karena materi kita pada malam hari ini ada 2. Yang pertama adalah presentasi dari teman-teman perwakilan, Pak Yasir dan Ibu Nur Hayati. Kemudian nanti kita mintakan pemaparan dan tanggapan dari Bapak Dr. Andus Awaluddin dan sekaligus melanjutkan materi terkait dengan teknis pengelolaan, teknis penyusunan angkat ya. Bapak dan Ibu ini teknis penyusunan angkat ini juga sebenarnya sangat penting sekali. Karena banyak fenomena kita lihat, para mahasiswa itu dalam membuat angkat itu dia tidak konsisten dengan variable judul yang ada di dalam penelitian. Kemudian mereka kesulitan ya untuk teknis penyusunan apa namanya angkat ini. Nah dalam hal ini nanti kita berharap banyak Bapak Dr. Andus Awaluddin bisa memberikan ya seperti pertemuan yang pertama, memberikan pencerahan sekaligus juga kita mudah untuk memahami PTK. Ya ternyata PTK itu tidak sesulit yang kita bayangkan, Bapak dan Ibu. Demikian saja Bapak dan Ibu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Yasir, kemudian Ibu Nur Hayati untuk presentasi dan nanti setelah selesai kedua-duanya baru Pak Awal memberikan tanggapan dan pandangan sekaligus masuk kepada materi teknis penyusunan angkat. Demikian, silakan kami mohon kepada Pak Yasir Arapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Taufik yang saya hormati dan juga Bapak Waluddin selaku pemateri yang saya hormati. Hormati Bapak Ibu Guru PAI, serta PPG yang sama-sama kita hormati dan kita semua berbahagia pada malam hari ini. Di sini saya masih belajar Pak, terus terang saya juga masih dibimbing, artinya diskusi juga dengan teman-teman yang ikut di kegiatan ini Pak. Saya akan coba Pak ya, mudah-mudahan. Kedengaran enggak Pak suara saya Pak? Kedengaran Pak, dengan jelas. Kedengaran Pak ya. Saya coba share screen. Sebentar mana tadi ya. Ini HPnya ada error-errornya sih. Apakah tampil Pak yang saya tampil ya Pak? Ya, di sini ada tabel yang telah disajikan oleh Bapak Awaluddin. Saya coba untuk analisa Pak, di mana tabel di sini terdiri dari 8 kolom ke kanan dan 5 kolom ke bawah atau horizontal dan apa namanya. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan ring, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian tentukan banyaknya data. Dan yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas. Yang keempat adalah menentukan panjang kelas. Saya coba dengan rumus yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Awaluddin kemarin. Bahwa nilai ring, yaitu data terbesar adalah 98, sedangkan nilai terkecil adalah 40, Pak. Kemudian 98 dikurangi 40, maka ringnya adalah 58. Kemudian dari kolom yang ada di sini adalah 5 x 8 sehingga menghasilkan 40, Pak, di sini. Ya, namanya banyaknya data adalah 40. Kemudian selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Sebagai mana rumus, 1 ditambah 3,3 log, kemudian kali banyaknya data. Ini istilahnya maksudnya merabah-rabah, Pak, ya, maaf. Kemudian 1 ditambah 3,3 log, kali 40 jumlah data tadi, 40. Kemudian hasilnya adalah 1 ditambah 3,3 log, dikalikan 1,6020 atau 1,6020. Kemudian sama dengan 1 ditambah 5,2866. Hasilnya adalah 6,2866. Kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 6. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan panjangnya kelas tadi, yaitu rangnya dibagi dengan panjang kelas. Ya, ini 58 dibagi 6, Pak, sama dengan 9,6667. Karena di belakang koma lebih dari 5, maka saya bulatkan ke atas atau menjadi 10. Kemudian mencari nilai rata-rata, di mana di sini ada tabel distribusinya, Bapak. di mana adalah kelas interval itu rentang nilai yang ada di kelas itu dari 40 sampai 3. Baik, lanjut, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Silakan, Pak Yasir. Ya, jadi diulang ya, Pak, ya? Langsung saja, Pak, lanjut. Silakan, Pak. Diulang yang tadi apa maksudnya ya, Pak? Langsung saja, Pak, yang tampil di layar ini. Poin nomor 5, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, Di poin nomor 5, ya ini menentukan ujung bawah kelas interval. Kita lihat di sini ada sigma, kemudian total frekuensi, total dari apa namanya ini, Pak. Kemudian sama dengan nilai tengah. Ya. Tabel distribusi di sini ada rentang kelas 40 sampai 49 yang mendapatkan nilai antara 40 sampai 49 itu ada satu. Kedengarkan, Pak, suara saya. Ya, Pak. Kedengarkan, Pak. Kemudian rentang 50 sampai 59 itu ada empat. kemudian kemudian 60 sampai 69 berjumlah delapan. Kemudian antara 70 sampai 79 ada empat belas. Kemudian 80 sampai 89 ada sepuluh. Kemudian 90 sampai 99 berjumlah tiga. Kemudian dijumlakan menjadi empat puluh, Pak. Kemudian kita mencari nilai rata-ratanya yaitu di sini ada rentang 40 sampai dengan 49 kita jumlahkan empat puluh ditambah empat puluh sembilan berjumlah delapan puluh sembilan kemudian dibagi dua hasilnya empat puluh empat koma lima. Kemudian lima puluh sembilan ditambah maaf diulangi lima puluh ditambah lima puluh sembilan seratus sembilan dibagi dua hasilnya hasilnya lima puluh empat koma lima. Sedangkan rentangan antara 60 sampai enam puluh sembilan itu dijumlahkan menjadi seratus dua puluh sembilan dibagi dua maka hasilnya enam puluh empat koma lima. kemudian yang tujuh puluh ditambah tujuh puluh sembilan seratus empat puluh sembilan dibagi dengan dua maka jumlahnya tujuh puluh empat koma lima. Kemudian rentang antara lapan puluh dengan lapan puluh sembilan ditambahkan juga hasilnya hasilnya adalah seratus enam puluh sembilan dibagi dua maka delapan puluh empat koma lima. Dan yang terakhir adalah rentang antara sembilan puluh dengan sembilan puluh sembilan kemudian ditambahkan menjadi seratus empat puluh sembilan kemudian dibagi dua hasilnya sembilan puluh empat koma lima. Kemudian kita tambahkan kita kalikan maaf maksudnya dikalikan satu dikali empat puluh empat koma lima hasilnya empat puluh empat koma lima. kemudian lima puluh empat koma lima sama dengan dua ratus delapan belas kemudian delapan dikali enam puluh empat koma lima jumlahnya adalah lima ratus enam belas begitu juga dengan tabel yang dibawah dikalikan ini empat belas kali tejuh puluh empat koma lima menjadi seribu empat puluh tiga. Kemudian yang sepuluh dikalikan delapan puluh empat koma lima hasil hasilnya adalah delapan empat koma lima. Dan yang terakhir yang ini tiga dikalikan 94,5 hasilnya adalah dua ratus lapan puluh tiga koma lima. Kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah dua koma maaf dua ribu sembilan ratus lima puluh kemudian dibagi dengan jumlah ataupun panjangnya kelas itu tadi yang ini empat puluh ini dua ribu semanatus lima puluh dibagi empat puluh maka nilai akhirnya adalah 73,75 demikian Bapak yang bisa saya presentasikan barangkali masih belum menemui titik temunya mungkin Pak harap dapat diberikan tambahan ilmu Pak itu saja cuman saya masih bingung menyebut yang ini tadi Pak karena belum hafal yang tanda seperti huruf F kemudian tanda apa lagi nih ya maklum itu saja Bapak mohon maaf kurang dan lebihnya pada Allah manapun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Pak Yasir terima kasih mungkin Pak Awal izin langsung saja Pak diberi tanggapan silakan Pak Suara Pak Awal belum kedengaran memang ada teman-teman laporan beberapa daerah memang cuaca ini cukup mendung saya juga kebetulan tadi sorry sebenarnya juga di di Deliserdang ini ini sangat mendung sekali jadi mungkin pengaruh cuaca di beberapa daerah Pak Awal belum kedengaran ya suaranya Pak Yasir belum kedengaran ya suara Pak Awal belum Pak iya mungkin apa ada gangguan seperti waktu Bapak kita meeting yang pertama kali Pak mungkin mungkin coba Pak mungkin Pak Awal kalau bisa keluar aja lagi baru masuk lagi itu biasanya saya memang kalau terjadi apa suara tidak bisa masuk saya keluar lagi dulu Pak Awal baru setelah itu saya klik lagi ini yang baru mungkin Pak Awal kalau suara saya kedengaran Bapak keluar dulu ya ya kemudian sambil kita menunggu Pak Awal Bapak dan Ibu mungkin nanti minta izin Bu Nur Hayati mungkin karena waktu kita sangat terbatas ya dan ditambah lagi ada gangguan teknis mungkin Bu Nur Hayati nanti kita pending dulu ya Bu Nur Hayati apakah sampai suara saya Bu iya iya mungkin untuk Bu Nur Hayati kita pending ya iya pak gak apa-apa ya bu ya karena waktunya ini apa gangguan teknis iya pak ternyata ternyata sama dengan Pak Yasir pak iya Alhamdulillah berarti mudah-mudahan hasilnya sama sama persis sama persis waduh mudah-mudahan bener ini gak mau mudah-mudahan iya iya kalau beda baru seru kayaknya ya tampil lagi Bu Nur Hayati kan kalau beda iya sama sama persis pak iya iya bapak dan ibu sambil nunggu beliau ya memang pertama mungkin cuaca yang kedua terkadang di laptop itu kalau terlalu banyak sekali memori juga agak berat biasanya itu mempengaruhi terutama suara saya juga beberapa kali sering seperti itu suara saya hilang sama sekali akhirnya saya keluar dan masuk lagi ini mudah-mudahan pak awal suaranya bisa kedengaran kembali ya assalamualaikum pak awal alam dengar pak dengar pak sudah sangat jelas sudah ya ya baik kita beri dulu untuk dari pak ya pertama presentasi bapak tentang analisa statistika data oke 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 suaranya putus-putus yang masih yang masih belum pasif F itu adalah frekuensi XI adalah midpoint atau titik tengah dari setiap panjang kelas interval FIXI itu FIXI itu adalah hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah nah jadi disini memang hasilnya benar nilai rata itu adalah 73,75 maka yang setelah pekerjaan ini selesai yang dipentingkan lagi adalah apa komentar kita atau penarikan kesimpulan kita terhadap hitung-hitungan yang kita dapatkan tadi nah setelah kita hitung misalnya didapatkah didapatkan nilai rata-rata 73,75 saya tanya dulu ke bapak ibu apa artinya nilai rata-rata 73,75 berarti ada peningkatan itu mbak berarti itu sudah mulai mulai baik kalau misalnya di siklus pertama kemarin kita dapatkan nilai rata-rata 51,19 maka pada siklus kedua kita sudah mendapatkan nilai rata-rata 73,75 ada peningkatan perolehan nilai rata-rata artinya perlakuan ataupun treatment pada siklus kedua itu sudah baik sudah benar pola yang kita kita terapkan hanya saja ini masih harus dilanjutkan pada siklus yang ketiga kenapa? dengan nilai rata-rata 73,75 yang sudah cukup baik itu masih bisa untuk ditingkatkan lagi yang sudah baik di siklus kedua ini kita boleh melanjutkan pada siklus yang ketiga sehingga diharapkan nanti perolehan nilai rata-ratanya lebih tinggi lagi dari 73,75 misalnya katakanlah nanti 86,20 seperti itu kan sudah lebih tinggi nah ketika nanti kita dapatkan pada siklus ketiga misalnya nilainya di atas nilai rata-rata yang sekarang ini artinya kita sudah bisa melihat terjadi peningkatan yang signifikan dari siklus 1, 2, dan 3 kalau pun diteruskan sampai siklus keempat hasilnya akan seperti itu juga maka dapat dikatakan ini dengan satu siklus lagi PTK kita akan selesai seperti itu Bapak Ibu ya nah jadi ini saya yang senang sekali melihat ini Pak Taufik ternyata apa yang kita sajikan kemarin oleh Bapak Ibu ini bisa diikuti dan dipahami dengan baik dan tingkat ketelitiannya juga sudah sangat akurat hasil yang dilakukan atau dihitung oleh Pak Yasir Arafat ini sama persis dengan yang saya buat artinya kalau saya yang disuruh atau diminta untuk mengerjakan soal seperti ini hasilnya akan beginilah jadi sudah baik baik sekalipun hitung-hitungannya sudah benar dan ketelitiannya juga sudah akurat jadi akurasinya bagus maka untuk ini saya pikir Pak Taufik Pak Yasir Arafat sudah bisa nanti memberikan pembimbingan juga kepada Bapak Ibu yang lain yang akan nantinya menggunakan aturan Sturgus ini untuk mengolah nilai skor rata-rata yang ada jadi seperti itu Pak Taufik terima kasih saya pikir nanti kalaupun ada presentasi yang kedua dari teman Bapak Ibu itu tidak akan jauh-jauh beda hasilnya dari sini Pak iya Pak terima kasih Pak tidak akan jauh beda akan sekitar 73,7 juga nanti itu dapatnya walaupun misalnya nanti pada presentasi yang kedua dari Bapak Ibu misalnya nanti menggunakan banyaknya kelas dibuat 7 misal banyaknya kelas dibuat 7 sedangkan panjang kelas itu dibuat umpamanya 9 kan berbeda itu tabelnya tetapi hasilnya tidak akan jauh dari 73,75 nah jadi kalau saya sarankan untuk yang pertama ini ikutilah saja yang dibuat oleh Pak Yasir ini karena itu yang lebih mudah untuk kita pahami seperti itu Pak jadi saya juga mohon maaf ini Pak Taufik pertemuan ini sampai berapa hari Pak sampai kapan Pak halo Pak Taufik bisa dengar sekitar 14 hari Pak jadi ada waktu 12 hari lagi ya ada waktu jadi 12 hari lagi jadi saya malam ini akan presentasi tentang teknik kemumpulan angket tapi mohon maaf lah Pak Taufik untuk malam ini kira-kira sebentar lagi atau tepatnya habis isa itu saya diminta bergabung ke Zoom meetingnya UMN dosen pembimbing dan guru pamong jadi kalau boleh materi saya akan saya sampaikan malam Kamis bisa Pak boleh Pak karena kalau malam Rabu besok saya ngaji jadi saya sambung ke malam Kamis lah ya Pak iya Pak boleh jadi minta maaf sebelumnya Pak Taufik ya jadi nanti saya akan lanjutkan malam Kamis khusus membahas angketnya kalau ini udah bagus Pak udah selesai udah selesai nah jadi sholat ajan isa pun sudah 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 ajan berangkali kita bisa beri baik Pak baik Pak Awal terima kasih mohon Pak Yasir share screennya di ini kan Pak Yasir di stop sebelum kita skor waktu mungkin Bu Rahman Bu Nur Hayati ada yang mau disampaikan saya lihat Bu Nur Hayati raise hand angkat tangan iya Pak apa ada yang mau disampaikan Bu sebenarnya saya ingin bertanya kepada Pak Awal mengenai pencarian rata-rata yang tadi Pak hasil yang saya temukan sama persis dengan Pak Yasir tetapi yang ingin saya tanyakan apakah harus menggunakan rumus itu atau bisa dengan secara lain misalnya menjumlahkan semua skor kemudian dibagi 40 itu kan sama juga Pak hasilnya terima kasih Bu itu bisa enggak Pak terima kasih kalau seperti itu yang dilakukan hasilnya akan sama kalau seperti itu yang Ibu lakukan hasilnya akan sama cuma rentan dengan kesilapan-kesilapan Bapak Ibu kalau memang bisa seteliti mungkin dijumlahkan satu-satu lalu dibagi 40 kita kan tinggal pegang kalkulator kalau tinggal pegang kalkulator tidak kelihatan analisa resa sebenarnya ini itu tidak mengelepar 23 ke-7 itu nanti akan memberikan sejenis atau sejenis terlalu di bulat semua dibagi 14 lalu sampai lalu apa itu berburu suaranya gangguan Pak ya sama apakah Bapak Ibu ada yang mendengarkan cara Ibu itu udah benar suaranya putus-putus Pak ya coba Pak Awal mungkin kalau nggak pakai apa Pak nggak pakai apa dicabut apa Pak mungkin bisa dicabut Pak ya oke Pak silakan Pak nggak kedengaran juga itu tadi mungkin goyang-goyang itu suara karena pengaruh ini apa yang ini apa namanya yang dicok itu mungkin yang beliau taruh di telinga headset pak headset ya headset mungkin kena pengaruh kalau bertanya sama Pak Yashir Rapat boleh nggak Pak karena tadi saya kan agak ada sedikit ini karena kan kemarin itu kan pembahasan semalam kan ada di tambah satu itu jadi 60 ditambah 8 9 dibagi 2 dapatnya sekian 64,5 nah itu kan anturnya ada di tambah satu jadi itu bener nggak itu hitungan Pak Yashir tadi jadi saya mau tanya tadi dapatnya hitungannya gimana cara menghitungannya Pak Yashir apa mendengarkan pertanyaan apa Pak Sampurno yang mana Pak Pak Sampurno mengikuti nggak dari awal ini saya mengikuti Pak ini kan yang kemarin pelanjutan PTK semalam dari Pak Waludin nggak maksudnya yang dipresentasikan Pak Yashir Bapak mengikuti tadi ikut ikut Pak saya lihat kok saya mendengarkan saya melihat jadi share tadi yang hasil Pak Yashir tadi itu saya hitung-hitung itu memang betul hasilnya 64,5 nah sekarang kan semalam kan saya tanya sama Pak Awal itu kan ada tambahan angka 1 itu wajib katanya nah itu ada ditambang ke angka 1 tadi di hasil yang Pak Yashir buat tadi coba yang dari angka 8 bisa adalah angka 8 tadi Pak hasilnya angka 8 makanya Pak Yashir tadi saya mau bertanya karena tadi Pak Awaludin lagi berbicara nggak mungkin saya potong apakah Pak Yashir bisa menanggapi Pak yang 4,8 yang mana Pak maaf Pak share share Pak share share screen share screen Pak yang hasilnya 64,5 itu Pak karena saya lihat dari yang ketiga Pak yang kelas yang ketiga coba di suara Pak Topik oh ya mohon maaf mohon maaf tadi saya termiut mungkin bisa Pak Yashir tantangan Pak Sampurno di diinikan kembali screen per screen hasilnya aja Pak tabel tabel Pak jadi tabel Pak yang dari tabel aja Pak ini kan rumusnya Pak ini kan rumusnya yang saya tanya dari hasil tabelnya tadi Pak yang tabel yang pembahasan Pak awal tadi yang terakhir Pak hasil hasil kerja Bapak tadi yang tabel yang mana ini Pak ya ini ya oke ini iya iya Pak nah itu kan A60 ya kan ditambah A69 ya kan dibagi 2 A64,5 ya kan nah tadi hasilnya A64,5 nah itu teli telinya itu ini Pak dia ya kelas intervalnya itu kan dia frekuensinya kan 8 nah A64,5 ini apa nggak ditambah 1 lagi Pak angka 1 gitu yang semalam kita bahas tentang sama Pak waludin semalam Pak jadi yang di angka satunya itu yang gimana ditambah Pak saya agak lupa juga semalam ya ijin Pak saya coba tanggapi iya pun memang perlu ditambah tanggapannya ya mohon diberikan masukan iya kalau saya ini yang saya dapatkan ini tidak saya tambahkan Pak yang yang tadi malam pun kemungkinan saya kurang paham juga kalau ada penambahan satu angka gitu karena kan disini antara 60 dengan 69 ini kan ada 8 angka yang diantaranya gitu Pak diantara 60 angka sama 69 diantara 69 itu ada 8 apakah Bapak tambah satu angka satu gitu tidak tidak makanya kalau penyesua tidak Pak itu aja mungkin bisa nambahkan Pak Pak Yassir mungkin yang ditambah satu itu naik ke atas Pak Yassir dulu Pak Yassir yang ini yang langkah sebelumnya yang ke atas sebelumnya Pak Yassir mencari panjang yang mencari panjang 3 gitu iya mencari panjang itu terus naik lagi Pak Yassir naik lagi naik lagi nah ya stop nah yang nomor 3 itu bukan yang nomor 3 turun ke bawah yang nomor 3 jawabannya yang K sama dengan satu ya yang ini stop ya nah itu kemungkinan besar yang ditambah itu Pak kalau menurut pemahaman saya itu jadi satunya itu wajib rumus kayaknya oh iya iya maksudnya tadi memang ini rumusnya cuman di sistem tabel tadi itu ada penambahan nggak situ Pak nggak ada Pak nggak ada Pak nggak ada ya yang ada cuma yang disini yang di yang di Kak Kecil itu aja berarti perumusan dalam rumus tadi ya Bu iya Pak dari Kak Kecil mungkin menambahkan Pak ini Pak Purnomo kemarin kita menambahkan itu Pak Awaludin itu mempermudah kemarin kan kita itu antara itu Pak jangan coba yang tabel itu Pak mungkin ini yang ini yang ini apa yang dibahas lagi bahan diskusi kita jadi kemarin itu kan dicontohkan untuk mendapatkan angka 8 itu interval antara 60 sampai 69 cara mendapatkan 8 itu kemarin kita banyak yang kita banyak yang berpersangka itu bahwasannya 69 dikurang 60 kan itu 10 intervalnya antara 60 sampai 69 Pak Awaludin memberikan penjelasan supaya gampang itu 69 dikurang 69 kemudian ditambah 1 jadi 10 kan hasilnya itu kan 10 Pak yang tadi itu apa namanya R itu Pak panjangnya itu R dibagi kaja itu kan kita berakian jadi 10 itu mungkin itu yang iya Pak, sebenarnya yang 60-69 itu Pak itu sebenarnya 9 kenapa itu tadi dibuat disini 8 oh itu jumlah kalau 8 itu jumlah yang nilai antara 60-69 kan ya 8 kalau 9 itu kan kemarin kita tuh perasangannya tuh menghitungnya dari dari angka 61 kita hitungkan 61, 62, 63 itu kan ketemunya 9 dari 60-nya jadi 60, 61 62, 63, 64 baru ketemu 10 jadi kemarin dia memudah kita supaya kita mudah mungkin seperti itu Pak tambahan nah satu lagi ini Pak yang 40-49 itu memang hasilnya 1 ya Pak 40-49 apa dia nggak 9 gitu Pak yang di angka 1 yang kelas interval 1 Pak iya yang ini kan iya apakah dia harus 9 sebenarnya 9 itu Pak kan 40-49 atau dia 8 gitu kan iya Pak iya Pak atau saya salah gitu gimana Pak ngitungnya itu Pak dari 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 gitu ngitungnya Pak seharusnya kan dia di angka 8 telly-nya Pak apa Bu telly-nya kok dia di angka 1 gitu frekuensinya kan cuma 1 orang aja Pak yang memiliki orang yang dapat nilai Pak yang dapat nilai antara 40 itu cuma 1 orang itu 1 orang ya itu 1 orang pelajaran kemarin Pak Yasir naik ke atas lagi Pak Yasir naik ke atas Pak Yasir lagi dong Pak lagi di tabel ya tabel pertama ya nah disitu kita lihat 40 sampai 49 itu cuma 1 siswa yang mendapatkan nilai tersebut iya iya berarti telly itu apa Bu ya telly itu yang mendapatkan nilai diantara nilai itu iya banyaknya siswa yang mendapatkan nilai hanya 1 orang iya iya betul betul Alhamdulillah jadi dalam asumsi saya itu yang dapat antara 40 sampai 49 itu hanya 1 orang gitu iya begitu jadi telly itu bukan seperti kita ngitung lidi dulu ya kan kalau ada lomba-lomba kan kita 1 buat 1 lidi 2 2 lidi bukan begitu iya saya masih merabak-labak bukan Pak jadi telly itu berapa siswa yang mendapatkan nilai dari kisaran tersebut iya benar-benar jadi Bapak dan Ibu ya kita ini ya mohon maaf ada trouble itu karena beliau juga memang mendadak karena beliau kepala sekolah juga dosen jadi beliau dosen jadi kita mohon dapat maklumilah ya mudah-mudahan nanti di di malam kamis kita akan ini kan kembali terkait dengan itu ya teknis penyusunan angket itu saya kira Bapak dan Ibu itu terkait angket itu juga sangat apa ya sangat urgen dan sangat penting saya tadi di sekolah ada teman saya itu teman saya itu lagi S2 dan dia menyusun apa ya menyusun apa tesis dan kemudian terjadi perdebatan terkait dengan angket yang dia susun ternyata ketika saya lihat dan kami diskusikan ya ternyata yang dia buat itu bukan angket gitu ternyata yang dia buat itu adalah soal ya soal dari sub-sub variable gitu jadi saya kira Bapak dan Ibu masih banyak tidak saja ini ya di akademisi tapi guru banyak yang belum ini Bapak dan Ibu guru itu banyak yang membuat PTK itu memang belum memahami ini karena mungkin narasumbernya juga belum dapat narasumber yang kompom ya jadi kalau Pak Awal ini karena saya sudah lama kenal ya beliau itu kompom saya lihat dalam hal-hal pengolahan data dan ini penyusunan apa namanya penyusunan angket itu dan beliau punya rujukan ya ke profesor-profesor gitu jadi sehingga kita sanatnya itu bisa diinikan gitu bisa dipertanggungjawabkan jadi Bu Rahma kemudian Pak Yasir kemudian teman-teman sekalian Pak Adi ya jadi saya kira seperti inilah apa namanya yang bisa kita sampaikan nah kita kalau kembali kepada materi itu memang semalam Bu Rahmania itu apa namanya mungkin Pak Yasir screennya sudah bisa di stop oh iya Pak maaf lupa di stop ya maaf Pak Pak mau tanya Pak boleh Pak ya ya boleh Pak terkait bimbel kita ini Bapak tiap hari tiap malam atau bagaimana Pak mohon penjelasan kalau teman-teman ada yang bertanya ya jadi Pak Yasir memang ini kan jadwal ini kami buat ini kan berdasarkan materi-materi yang dipaparkan oleh Pak ini ya oleh Pak Mustakim jadi sebenarnya memang kita perlu menyamakan persepsi ya bahwa apa yang disampaikan Pak Mustakim itu kan ada namanya loka karya ya kemudian ada namanya apa UP kemudian ada namanya uji kemerja ya nah sebenarnya baik itu loka karya baik itu UP baik itu uji kemerja itu semuanya sebenarnya merupakan pengembangan dari materi-materi yang kita share itu saya kemarin ada nge-share apa namanya file sosialisasi ya memang mohon maaf saya kemarin tidak sempat untuk apa untuk menampilkan slide-nya karena waktu itu kita cuma mau ngobrol-ngobrol saja kan jadi bukan sosialisasi tapi Pak Mustakim beliau langsung masuk kepada komponen-komponen yang ada di RPL jadi materi-materi itu sebenarnya Pak pertama adalah mungkin kami sampaikan yaitu komponen RPL nah komponen RPL ini itu kan tidak perlu lagi disampaikan kepada Bapak karena Bapak sudah mengikuti PPG di B2 kecuali teman-teman yang belum ini gitu kemudian saya percepat ya ada PTK ada proposal PTK ada RPP ada penilaian ada LKPD kemudian ada media pembelajaran ada video pembelajaran ada praktek video pembelajaran ada UP kemudian ada lagi nanti apa namanya mereview modul dan lain sebagainya itu sebenarnya materi-materi yang mau kami sampaikan itu kami kan lebih kepada akademiknya jadi kami menjelaskan jadi bukan bukan dalam pengertian kami membantu Bapak dan Ibu memberikan semua lembaran-lembaran itu dan langsung di upload bukan kalau hanya sekedar itu ya saya kira tidak begitu apa ya pasti ya hanya main copy paste aja kan dari dari materi-materi yang ada tapi kan Bapak dan Ibu nanti tidak mengalami proses pembelajaran di dalamnya seperti ini misalnya kan tidak mengalami proses pembelajaran nanti kenapa karena terkait juga nanti soal-soal di UP itu kan itu juga terkait dengan materi yang kami sampaikan ini jadi misalnya nanti contoh seperti materi model-model pembelajaran memang ya Bapak dan Ibu itu di di RPL itu memang tidak ada judul model-model pembelajaran tapi ingat nanti Bapak Ibu ketika praktek mengajar nah Bapak Ibu akan percaya diri apabila mengenal model-model pembelajaran karena kan di dalam pembelajaran kan harus ada di dalam kegiatan inti Pak kan harus ada model pembelajaran dan ada sintaknya nah itulah yang nanti diajarkan oleh pemateri lainnya gitu itu masuk di hari biasanya di hari ketiga hari keempat gitu memang akhirnya Pak Yasir ya mohon maaf dengan materi yang begitu banyak saya membuat kegiatan kemarin itu kalau luring Pak itu tiga hari selesai tapi tiga hari selesai itu Pak kegiatannya dari pagi siang sore malam Pak pagi siang sore malam dan kita ngina Pak dengan pembiayaan sekitar 400 ribu lebih 400 ribu rupiah per peserta untuk pembiayaan makan tempat segala macam itu saya kira itu tiga hari selesai Pak nah setelah di RPL kedua Pak itu teman-teman banyak kendala Pak karena jarak nah kemudian biaya nah biaya juga cukup ini transportasi segala macam waktu juga Pak kan kita lagi ngajar ini di sekolah kan gak bisa nah akhirnya kita buatlah di angkatan kedua itu Pak online dan setelah saya hitung antara materi-materi itu dengan waktu yang ada kita hanya mampu itu Pak sekali pertemuan aja kalau gini cuma satu jam setengah aja mampunya kita nah makanya kenapa muncul kalimat 14 hari Pak 14 hari itu maksudnya 14 kali pertemuan 14 kali pertemuan itu udah materi-materi tadi PTK kemudian analisis SKLK IKD RPP prosen prop up kemudian yang ketiga model-model pembelajaran yang keempat video media dan video pembelajaran baru yang kelima apa namanya assessment dan penilaian nah seperti itu Pak Wahyazir jadi saya juga mau nggak mau ya harus sesuai dengan materi yang diminta di dalam PPG itu nah tinggal teman-teman aja Pak Wahyazir gimana saya juga kan punya keterbatasan kan tapi kalau teman-teman siap akselerasinya ya saya nanti bisa koordinasikan ke Bu Rahma misalnya nah makanya 14 hari itu satu materi satu begitu Pak Wahyazir iya Pak terima kasih Pak jadi begini Pak ya insya Allah kami ngikut Pak kalau memang selama 14 hari itu ada materi tetapi kan begini Pak mohon apa namanya kan kadang-kadang karena kami ini masih dalam perjalanan di PPG baik Bapak dan Ibu sekalian demikianlah materi kita materi pada malam hari ini dan kami bangga sekali Pak Yashir bisa menampilkan apa namanya tampilan yang cukup apalah ya walaupun tidak sempurna tapi nilainya 95 lah Pak ya tinggal hanya menyebutkan namanya aja yang enggak enggak ini nama nama simbolnya itu kan tapi kalau hasil dan prosesnya luar biasa jadi saya juga terserang merasa senang ya di di apa RPL yang ketiga ini dan mohon maaf kepada Bu Nur Hayati apa namanya kita janjikan untuk tampil tapi beliau ternyata hasilnya juga sama tapi saya juga apresiasi ke Bu Nur Hayati karena beliau peserta yang pertama sekali mengirimkan tugas ke saya dan sudah saya teruskan ke Pak Awal nanti Bu Nur Hayati saya minta komentar Pak Awal kalau memang sama seperti Pak Yasir saya kira ini kebanggaan kita ya bisa ini satu lagi sebelum saya tutup mungkin nanti teman-teman boleh apa boleh menimpali Pak Yasir tadi kan beliau menanyakan kalau itu dibagi dengan promosi yang biasa aja kan hasilnya sama katanya kan kemudian suara beliau kan pecah-pecah itu iya kan nah jadi yang saya pahami itu pernah juga ditanyakan waktu di RPL 2 jadi jawaban beliau memang hasilnya bisa sama tapi semacam potensi kesalahan itu lebih besar rentan gitu rentan terhadap kesalahan mungkin nanti Pak Yasir sebelum saya tutup mungkin bisa menyamakan apakah suara beliau yang tadi yang terputus itu kesesinya sama dengan saya rentan nah itu rentan terhadap sama Pak sama ya seperti itu yang saya dengar sama baru yang kedua saya menanyakan itu persis pertanyaan yang sama di RPL 2 beliau bilang apa memang bisa boleh katanya tapi ya itu gimana katanya kalau yang saya tangkap bahasanya Pak nampak kurang bermertabat kalau bahasa saya kira-kira begitu enggak enggak keren lah ya kan enggak keren kalau cuma jitu doang aja enggak keren gitu kalau bahasa tapi kalau seperti yang beliau tampilkan tadi Pak Yasir nanti Bapak ikut lomba lomba PTK lomba inovasi Pak Yasir saya yakin potensi kita Pak Yasir untuk apa percaya diri dengan menjelaskan itu itu nilai kita sangat besar karena PTK itu nilainya sangat besar kalau ada lomba-lomba guru berprestasi gitu nah jadi itulah yang yang saya dengar dari awal bisa tapi katanya ini gitu semacam kurang apalah kalau bahasa yang saya tangkap ya semacam kurang kurang ini kurang ya bahasa orang awam ya kurang keren kurang apa gitu ditambah malam ini katanya nanti rentang dengan rentan dengan ini kesalahan kesalahan gitu saya kira itu saja ya Bapak dan Ibu sekalian insya Allah besok pagi atau besok siang kami bisa mendengarkan kesepakatan dari Bapak dan Ibu sekalian dan saya minta Bapak dan Ibu saya tahu Bapak dan Ibu pasti lelah ya karena kenapa lelah karena saya bisa merasakan dan saya juga sebenarnya terus terang Pak Yasir saya juga kelelahan saya kelelahan sekali iya di tengah-tengah kesibukan kelelahan tapi karena komitmen Bu Rahma udah melepon begitu ya apa namanya Pak Awal juga senang banget itu Pak Awal itu senang Pak Pak Awal itu senang jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ada mau minta waktu saya tinggal apakan aja beliau senang sekali seperti kegiatan seperti ini jadi Bapak dan Ibu kita berdoa kepada Allah semoga dalam keadaan sehat walafiat kemudian mohon doanya juga ke teman-teman narasumber ada Bu Dahlinar kemudian Pak Sampurna yang juga sering bantu di moderator dan di kepanitian itu dan Pak Mustakim mereka dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala baik Bapak dan Ibu izinkan saya mari sama-sama kita tutup dengan membaca lapas Amdalah Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum